PDI perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melawan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dengan majunya Edi Rahmayadi, persaingan di Sumatera Utara bakal ketat karena Bobi Nasution didukung Koalisi Jumbo. PDI perjuangan mengusung mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk maju di Pilkada Sumut. Dukungan kepada Edi disampaikan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun saat apel Satgas di lapangan Astaka Pancing Kota Medan. Edi dipanggil untuk naik panggung untuk diberikan surat perintah maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menyatakan siap dan optimistis kembali memimpin Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita bersatu, bersatu padu untuk menegakkan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Edi bakal bersaing melawan wali kota Medan Bobi Nasution yang diusung Koalisi Besar. Ya, walaupun PDP punya tiket sendiri, walaupun Edi Rahmayadi incumbent, tetapi yang dilawan adalah keluarga presiden atau menantu presiden. Dan didukung oleh Sokowi, didukung oleh Prabowo tentu dengan koalisi super ya, koalisi jumbo atau katakanlah Kim Plus. Dan apa yang harus dilakukan oleh PDP? Ya, saya sih mengatakan suka tidak suka, senang tidak senang. PDP harus melakukan perlawanan yang keras. Apa? Mendapatkan dukungan di grassroots, mendapatkan dukungan dari pemilih, mendapatkan dukungan dari simpati dari publik atau warga sumur. Karena ya, soal politik ini kan dinamis. Hari ini memilih, besok tidak. Bahkan kalau hari ini tidak memilih, besok juga bisa memilih. Di Pilkada Sumatera Utara, Bobi dipasangkan dengan Bupati Asan Surya yang didukung mayoritas kursi DPRD. Heri Medan Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan.